Intro Shalom selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Minggu 5 November 2023. Pekerjaan sukacita untuk membawa kabar sukacita kepada orang lain. Firman Tuhan dalam Roma 10.15 berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Andalah pada pengurapan ke-12 bahwa langkah yang pertama sudah diambil dalam pengorganisasian gereja yang sesudah kepergian Kristus harus melanjutkan pekerjaannya di dunia ini. Lihatlah pada pemandangan yang mengharukan. Lihatlah kemuliaan surga yang mengelilingi kedua belas murid yang telah dipilihnya. Ia telah mengasinkan mereka untuk pekerjaan mereka. Oleh alat yang lemah ini, dengan perantaraan perkataan dan rohnya, ia merencanakan untuk menaruh keselamatan yang dapat dijangkau oleh semua orang. Dengan kegirangan dan kesukaan, Allah dan malaikat-malaikat memperhatikan pemandangan ini. Allah mengetahui bahwa dari orang-orang ini terang surga akan bersinar. Bahwa perkataan yang diucapkan oleh mereka, sementara mereka bersaksi untuk anaknya, akan bergema dari generasi kepada generasi sampai akhir saman. Alfa dan Omega, Jiri 7, Halamat 16 Dewasa ini, Juru Selamat memanggil kita sebagaimana ia telah memanggil Matius dan Yohanes dan Petrus untuk pekerjaannya. Jika hati kita dijama oleh kasihnya, kita akan bergembira menjadi rekan sekerja Kristus. Kalau kita menjadikan Allah kekuatan kita, maka kita akan mendapat pandangan yang jelas tentang tugas itu dan mempunyai aspirasi yang tidak mementingkan diri. Hidup kita akan digerakkan oleh satu maksud mulia yang akan mengangkat kita dari motivasi kotor. Hidup yang terbaik halaman 466. Semua orang yang berkomunikasi dengan Tuhan akan menemukan banyak pekerjaan yang harus dilakukan baginya. Mereka yang pergi dalam semangat guru, berusaha menjangkau jiwa-jiwa dengan kebenaran, tidak akan menemukan pekerjaan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus sebagai pekerjaan yang membosankan dan tidak menarik. Mereka ditugasi dengan pekerjaan sebagai penggembala Tuhan dan mereka akan menjadi semakin bersemangat saat mereka menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Merupakan pekerjaan yang mengembirakan untuk membuka kitab suci kepada orang lain. Testimonies for the Church, Jilid 9, halaman 118. Demikianlah rundungan pagi kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkatmu kepada kami. Terima kasih untuk firman yang telah kau berikan kepada kami di pagi hari ini, Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, Bapak. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah rundungan pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.